Halo teman-teman, balik lagi sama aku, Oktan, dan kali ini mau unboxing lagi. Action Camera Kalau dari packing, aku gak rekomen banget nih sellernya Karena penyok dimana-mana dan gak safety lah Ini sebenernya bukan punya aku sih, ini punya abang aku yang kemarin gara-gara ngeliat aku punya action camera Kogan Dia juga kepengen beli, udah aku pesen lagi di Shopee, di toko yang berbeda, dan harga yang berbeda Dan ini barangnya baru datang hari Sabtu, kemarin, sore Dan sekarang kita unboxing kualitas dan kelengkapan serta yang lain-lainnya yang ada dalam box ini Itu bagus banget Gak rusak busnya, masih utuh Dan kelengkapannya juga ada, lengkap Buku manualnya pun ada Tapi disini, kalau dibandingin sama yang kemarin Itu masih banyak perlengkapannya punya yang kemarin, yang punya aku Kalau ini punya abang aku Dan ini lebih kecil daripada punya aku Dan untuk hasilnya itu belum bisa aku review karena belum ada memory cardnya Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi referensi kedua buat kalian Ketika kalian mau beli action camera dengan low budget Tapi kualitas yang lumayan lah Jadi sebelum kalian tahu fungsi atau memang benar-benar kalian gunakan action camera Jangan dulu beli yang mahal Karena nanti ketika tidak terpakai Itu akan sia-sia dan apa ya Terlalu mahal kalau untuk dikasih ke orang lain Kalau ini kan ya harganya sekitar 260an Kalau yang kemarin punya aku itu 187 Dan ini 260an Dan untuk kualitas juga lumayan Jadi ini bisa buat kalian seneng-seneng misalnya mau buat motovlog Atau mau rekaman pribadi Atau mau jalan-jalan santai aja Jogging kayak gitu pengen pakai ini Tidak masalah Bisa Dan ini bisa digunakan juga di dashboard mobil Kalau kalian mau buat vlog sambil keliling-keliling jalan-jalan Pakai mobil, pakai motor, pakai sepeda Ataupun jalan kaki Ini juga bisa Untuk menggunakannya Ini harus ada memory card-nya ya Untuk simpen datanya terlebih dahulu Jadi kalau belum ada memory card-nya Ini tidak bisa nyimpen atau melakukan foto Ataupun video Tapi disini bukan minus sih Memang gak ada tongsisnya Atau tongkatnya sih Itu aja Jadi harus beli terpisah Gitu Jadi Selamat menikmati videonya Dan semoga bermanfaat Dan Bisa jadi referensi Kalau kalian mau beli action camera dengan low budget Oke Oke Disini cuma ada kabelnya doang Kepala charger-nya Kepala charger-nya gak ada Jadi Pakai kepala charger Handphone aku Oke Kita cek Chosennya Dan Bisa guys Langsung Bisa dipakai Sekarang mau aku susun terlebih dahulu Untuk item-item atau kelengkapan dari action cam Yang ada saat ini Oke Dibandingin sama punyaku yang kemarin Ini Lebih sedikit Sранrikan Kepala charger-nya Dan Dibandingin sama punyaku yang kemampu Dibandingin sama punyaku yang kemarin Dibandingin sama punyaku yang kemarin untuk penggunaan wifi nya harus download terlebih dahulu aplikasinya yaitu isdv cam bisa di playstore untuk android dan apple store untuk bios selamat menikmati setelah selesai install aktifkan wifi yang ada di action cam nya dengan tekan tombol ke atas sedikit lama sampai muncul informasi wifi sudah aktif dan kita cari wifi dengan nama tersebut di handphone setelah ditemukan baru kita masukkan passwordnya disini passwordnya mudah banget hanya berupa angka itu angka 1,2,3,4,5,6,7,8 setelah terhubung kita keluar dan masuk ke aplikasi isdv cam dan pilih nama wifi dari action cam tersebut dan otomatis akan terhubung ke handphone kita dan ini bisa kita atur video atau foto setelah itu bisa kita atur juga resolusinya ataupun kualitasnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ok thank you bye bye selamat menikmati selamat menikmati